Halo kembali lagi di channel aku ya dan kita bermain game PKXD Oke temen-temen siapa yang sudah nonton spoiler untuk update Imlek nanti temen-temen ya yang belum nonton dan belum tahu coba nonton di video yang baru aku upload ya temen-temen ya di situ aku jelaskan ada beberapa spoiler atau mungkin ada beberapa dekorasi-dekorasi bareng yang akan hadir nanti di event Imlek ya temen-temen ya oke di sini kita ada temen-temen kita ada Aidil ada Aubrey dan juga siapa tadi di atas aku Sultan ya di sini ada Aidil tapi kita harus ke sini ya karena takut mengganggu mereka mereka lagi ngosip kayaknya temen-temen ya oke di sini temen-temen di video kali ini aku mau kira-kira kita ya hari apa update-nya ya temen-temen ya hari apa update-nya terus kira-kira juga kita akan tebak-tebak harga dekorasi yang ada di Imlek nanti ya temen-temen ya mulai dari rumah armor dan juga outfit yang biasanya dan juga petnya ya Oke kita mulai dari yang mungkin kapan update-nya ya temen-temen ya untuk update-nya temen-temen aku bisa perkirakan temen-temen ya atau aku bisa prediksi di sini kalian bisa lihat cek di pekanan ya loko cek di pekanan Bang kenapa Bang nah cek di pekanan di sini ya kalian bisa lihat itu berakhir dalam 1h18j berarti satu hari 18 jam nah kemungkinan nanti pas pekanan baru Nah kita sudah update Imlek kemungkinan ya temen-temen ya ini bisa juga benar bisa juga salah cuman prediksi ku kemarin yang aku bilang ada rumah dan ada armor Imlek itu ternyata kejadian dan bener-bener temen-temen ya dan juga itu ada ya dan aku kaget banget dan itu surprise banget temen-temen ya Nah di sini aku asumsikan nanti pkxj itu update kurang lebih dalam satu hari 18j atau satu hari 18jam itu hari apa Bang dan kapan Bang Nah itu biasanya kalau nggak hari Sabtu ya kalau nggak hari Sabtu Sabtu dini hari jam 12 malem atau enggak Jumat poin sekitaran itu ya temen-temen ya karena kita dengan Brazil beda 10 jam lebih kan dengan Amerika latin kan Nah gitu ya jadi kemungkinan kalau prediksi ku uploadnya atau update-nya Imlek itu hari Sabtu dini hari Sabtu dini hari jam 12 malem ya oke nah terus kita mulai untuk yang tebak-tebak harga barangnya temennya Nah kita mulai aku mulai ini mungkin dari dari mana ya dari outfit aja deh dari outfit yang sederhananya ya dimana outfitnya nantikan aku tampilkan gambarnya temennya aku tampilkan gambarnya eh sebentar ini aku kesini dulu ya Oke di sini kita lebih enak jelasinnya Nah kalau aku nanti kemungkinan temen-temen ya untuk apa namanya tuh harga outfitnya ya harga outfit yang baju biasa yang aku kasih gambar nanti ya gambarnya itu yang mereka lagi main minigames Nah itu ada outfit baru tuh Nah itu kemungkinan nanti dijual dengan harga 100 games temen-temen ya 100 games atau mungkin dia dengan harga koin Rp50.000 koin ya kemungkinan jadi dua baju ya yang dimana baju pertama itu yang baju setelan lurus terus yang kedua bajunya tuh setelan yang yang agak kebuka anunya jaketnya ya Oke itu nomornya terus itu yang pertama tadi ya kemungkinan kalau nggak 100 games itu Rp50.000 koin ya harganya Rp50.000 koin ya terus ada lagi tuh pet ya pet Nah untuk petnya sendiri temennya untuk petnya ini aku masih agak anu ya untuk pet ini kayaknya dia akan menggabung dengan armor barunya ya maksudnya gimana Bang kemungkinan nanti akan ada event pass ya kemungkinan kebentukannya ada kemungkinan event pass Imlek dimana nanti di event pass itu kita kalau beli yang premium ya beli premium nanti dapat petnya pet si lunar warna itu ya pet lunar kelinci ya pet kelinci air Nah terus juga dapat armornya nah kemungkinan untuk pet ini itu akan diadakan di dalam event pass ya ya dan juga nanti kan ada pet-pet baru juga kan ada pet naga apa tuh naga air Nah itu naga air itu juga nanti kemungkinan itu pakai goms ya Nah untuk yang pet kelinci pet kelinci air ntar ya temen Nah untuk pet kelinci air itu kemungkinan nanti di dalam event pass temennya di dalam event pass di dalam armornya juga Nah itu kemungkinan kita harus beli event pass nya itu eh biasanya sih kalau enggak 43.000 36.000 kalau 43.000 tuh kita bisa menyelesaikan beberapa quest ya kan tapi kalau 36.000 kita beli eh apanya beli premiumnya aja tapi tidak mendapatkan tambahan level gitu ya Jadi aku bisa simpulkan untuk yang pet ya kelinci air dengan armornya dengan armornya imlek nanti itu kemungkinan dia ada di event pass dengan harga kalau bisa tebus 36.000 atau 43.000 ya kemungkinan tapi kalau misalnya nanti terpisah ya kemungkinan harga petnya itu kalau aku sih bisa biasanya 200 ya kalau nggak 200 300 gms biasanya terus untuk pet naga air aku enggak punya gambarnya ya untuk pet naga air kemungkinan sih kalau aku prediksi itu sekitar 300 gms kalau nggak 300 225 gms ya teman-teman ya itu oke jadi tadi itu ya kelinci air terus armornya armornya kan ada dua tuh yang versi laki-laki dan versi perempuan dan untuk skillnya armornya tuh kayaknya dia punya sayap aku lihat ya kayaknya bisa lompat tinggi dan juga terbang terbangnya gimana bang nah terbangnya tuh kayak gini kayaknya kayak main layang-layang tuh ya kalian tahu kan nah kayak kayak gini kayaknya nanti terbangnya tuh atau enggak kayak armor Santa tahu kan armor Santa nah kayak gitu armor Santa terbangnya cuman cus gitu doang sebentar ya kayaknya sih kayaknya ya terus lompatnya juga tinggi karena kulit dia ada sayapnya di belakang kalau kalian jelip perhatikan tuh kayaknya dia terbang tapi dia bukan terbang permanen kayak terbang sementara aja kayak ini kayak lain-lain gini ya terus juga lompatannya tinggi ya oke terus ada lagi yang mau aku bahas itu terakhir ya terakhir itu rumahnya teman-teman ya rumahnya nah kalau untuk rumahnya ini kemungkinan sih kalau untuk pakai games kecil kemungkinannya temen-teman ya karena ini rumah baru dan juga ini rumah baru yang diterbitkan di game PKS dia versi Imlek kalau yang versi yang kemarin 2022 itu Imlek nya tidak ada rumah ya tidak ada rumah cuman hanya kostum outfit terus juga sama pet ya yang 2023 kali ini berwarna ada rumah nah untuk rumah temennya kalau games aku rasa tidak akan mungkin tidak akan mungkin games jadi aku feeling kalau untuk rumah dia harganya sama kayak harga rumah Hello Kitty berapa bang nah ini sekitar ini ya nih 71.000 atau kalau kalau dibulatin 72.000 plus pajak ya paling 76.000 atau 75.000 kisaran itu ya terus nanti mungkin kalau misalnya ada tambahan dekorasi harganya sama kayak yang ini 83.000 kemungkinan ya temennya ini masih kemungkinan ku aja karena melihat kalau aku sudah bermain PKXD dari event zero gravity sampai sekarang aku melihat rumah itu jarang banget yang pakai games ya mungkin ada rumah yang pakai games cuman kayak rumah bakeri nih ya kalau nggak salah rumah bakeri ya coba ya nah ini Oh enggak ya Oh ya ini pakai atau rumah bakeri ini kan ada nih 450 games cuman kalau untuk games aku rasa sih kalau event sebesar Imlek nggak mungkin ya nggak mungkin temennya paling dia pakai duit asli kalaupun nanti dia misalnya pakai games ya tapi aku setuju pakai games sih nah kalaupun dia pakai games ya kemungkinan dia harganya bisa mahal juga ya kemungkinan dia bisa tembus ribu games atau enggak bisa 650 games atau 800 games dan itu ujung-ujungnya sama aja kalau misalnya kita beli games sama aja sih ujung-ujungnya kan 650 games aja 72.000 ya makanya itu aku sering bilang ke teman-teman bahwa kerjakan misi harian kerjakan misi harian karena kenapa siapa tahu nanti di event Imlek ada sesuatu yang tidak terduga siapa tahu nanti rumah bisa bisa menjadi harga games kita akan enggak tahu kan siapa tahu juga nanti harga-harga outfit bisa menjadi apa namanya jadi siapa ini jadi pakai koin gitu ya ih dia ngebok temen-temen dia sedih apa itu ih apa itu teman-teman ya ampun dia ngebok nggak ada mukanya dong dia kok ketemu hantu temen-temen ih ih lari ada hantu ih lari ada hantu kabur 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 ada hantu kabur kabur hahaha kabur ada hantu iya ada hantu oke jadi itu ya temen-temen beberapa pendapatku mengenai di video ini tentang kapan update-nya kalau ditanya update-nya kapan aku kemungkinan hari Sabtu dini hari Sabtu dini hari Sabtu jam 12 12 malam ya jadi maksudnya Jumat hari Jumat pukul 00 yaitu menuju ke Sabtu nah itu ya jadi temen-temen ngerti nggak sih ya ngerti dong ya maksudnya maksudku apa ya jadi kemungkinan itu Sabtu dini hari ya buat temen-temen yang sudah paham mungkin tahu maksudnya ya terus eh untuk yang outfitnya selanjutnya itu outfit outfit yang imlek tadi yang biasa ya Nah itu mungkin pakai games ya outlet yang tempat ini yang gambarnya main game itu ya mini games tuh dimana aku cari dulu nah ini ya yang itu itu kayaknya pakai gem saja dan pakai koin seharga 50.000 koin atau mungkin 10.000 atau mungkin 100 games ya dan juga tadi armor kalau armor imlek kayaknya nanti ada season pasnya petnya juga pet yang kelinci air mungkin di dalam season pas premium dimana kalian bisa beli antara 43.000 atau 36.000 jadi plus pajak semua itu ya terus juga yang terakhir tadi rumah kalau rumah kayaknya kemungkinan besar pakai duit asli ya tapi kalau misalnya dia pakai games ya bisa harganya 900 games kalau nggak 900 games ya 1000 ya pokoknya di bawah 1000 ya itu temennya jadi intinya ya ya kumpulkan aja games kalian ya kalau kalian punya banyak games bagus nanti kalian tinggal pilih aja kira-kira mana yang menurut kalian bagus tinggal pilih kalau misalnya kurang bagus jangan dipilih gitu aja ya dan seperti itu aja video kali ini temennya kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan aja dikomentar temennya kalau misalnya ada yang kurang ada yang salah bang ini salah bang itu apa bang ya silahkan aja aku suka mengkritik tapi membangun dan ada solusi aku lebih suka gitu daripada yang hanya tinggal omdo ngomong doang tapi pas ditanya nggak tahu ngapain ya itu lebih pengecut kalau ya Oke temen mungkin sampai di sini aja videonya kalau ada temen dan komentar silahkan jadi komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe ya Terima kasih Bye Bye Bye